Intro Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Kali ini, Nino hadir lagi di content author Buat temenin malam kamu hari ini Sebelumnya, aku mau ngucapin berlumah kasih Buat kamu yang mau dengerin suaraku ini Dan kamu harus tahu bahwa Kamu adalah orang yang spesial Karena berhasil menemuin video ini Jadi, gimana hari ini? Ada hal yang bikin senang? Atau malah bikin kamu sakit hati atau kecewa? Ya, percayalah Apapun yang kamu lalui hari ini Akan berdampak besar di kemudian hari Jadi, tetap berpikir positif Agar ke depannya kamu menjadi orang yang lebih baik lagi Oke? Jadi, hari ini aku mau ngebahas tentang Pelajaran hidup dari 1 tambah 1 sama dengan 2 Ya, emang ada? Ya, ada dong Dari dulu, kalau ngomongin matematika Pasti yang kepikiran ya cuma itu hitungan doang Yang nggak terlalu digunakan di masyarakat Ada mempelajari matik, inilah itulah gitu ya Tapi, padahal itu keliru loh Matematika itu sebenarnya luas banget gitu Kalau misalnya kita mau pelajari yang lebih dalam Kita bisa ambil logika matematikanya Ada filsafatnya Ya, walaupun mungkin filsafat belum ada jurusannya ya Tapi dengan kita sendiri Yang meresapi nilai-nilai yang ada di matematika itu Kita jadikan itu nilai dalam kehidupan kita Kita akan menjadi orang yang lebih jaksana gitu ya Jadi, filsafat atau pikiran yang mendalam tentang Nilai-nilai hidup ini Bisa kita ambil dari matematika Nah, ada penerapannya Atau ya, hitung-hitungannya doang gitu Kalau misalnya kita belajar dari matematika gitu Jadi, tergantung kita sendiri Dan kali ini, aku mau ngebahas tentang Filsafatnya atau nilai-nilai Kehidupannya Yang aku ambil dari pelajaran matematika ini Yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2 Karena kalau kita bahas hitung-hitungan Itu dari SD kita juga udah belajar ya Belajar 1 tambah 1 sama dengan 2 Yang kita belum belajar adalah Apa sih maknanya Oke? Nah, ada apa sih emang dari 1 tambah 1 sama dengan 2? Kenapa kita harus Bapak? Mencermati itu Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2 Ini dalam logika matematikanya Jika 1 ditambah 1 Maka akan menghasilkan 2 Nah, nilai kebenarnya Ya, benar Karena Nggak ada hasil lain Dari 1 tambah 1 Ya, cuma 2 gitu ya Nah, tapi Kalau kita balik Atau istilah matematikanya Kita konverskan Menjadi Jika menghasilkan 2 Maka 1 ditambah 1 Nah, ini Itu salah Ya Sebab 2 Itu bisa dihasilin oleh Banyak cara Ada 3 dikurangi 1 Atau 10 dikurangi 8 Dan lain sebagainya Gitu ya Nah, terus nilai hidupnya apa? Jadi gini Mungkin Aja kamu ngerencainan Sesuatu Yang Sempurna gitu Menurut kamu Yang dengan mata Dan tekat yang mulat Semangat yang tinggi gitu Mungkin dengan hal itu Kamu bakal dapetin Apa yang kamu Harpin Apa yang kamu cita-citakan Tapi kan bisa juga Tapi kan bisa juga Dengan rencananya itu Kamu malah Nggak dapet apa-apa gitu Ya Ya mungkin Katakanlah Cuma dapet setengahnya gitu Dari Cita-cita kamu gitu Terus Kamu kecewa Dan Nggak mau berjuang lagi gitu Karena Rasa sakit itu Nah, padahal Untuk mencapai sesuatu Yang kamu Harpin itu kan Nggak cuma Dengan satu cara Yang tadi kamu Rencanain gitu Ya Kalau misalkan Itu Nggak kecapai Rencananya kamu Ya Cari solusi lain Kalau kamu Emang bener-bener Mau mendapatin Apa yang kamu Pengen tadi Jadi Komisaris BUMN Mungkin Kan Nggak Cuma Jelur tes Gitu ya Ya Mungkin ada yang berpikir Gitu Hidup ini Nggak sesimpel Satu Sama dengan Dua Bro Mungkin Ya Emang Ya Emang Gitu Siapa juga Yang bilang Gitu kan Maksudku ya Kita belajar hidup Dan berpikir Dari hal-hal Yang Sering kita Seperain Gitu Hal-hal Kecil Yang Mungkin Kita Dari dulu Ya Itu Sama sekadar Hitung-hitungan Nggak ada Nilai-nilai lain Gitu Tapi ya Kalau kita Mikirnya Tetap Kayak gitu Apa Bedanya Kita Sama Anak SD Gitu Nah Pemikiran Pemikiran Dari hal-hal Kecil ini Ketika Makin Lama Di Asa Itu Bisa Membuat Kita Memiliki Masjid Yang Lebih Positif Penanaman Masjid Yang Bagus Yang Positif Di Dalam Otak Itu Sanggiri Itu Sangat Penting Teman Teman Karena Apa Namanya Arah Tujuan Dan Cara Hidup Kita Ditunduin Oleh Masjid Kita Sendiri Gitu Oh Sebelum Lanjut Kalau Kamu Suka Dengan Konten-konten Kayak Gini Cerita-cerita Tentang Nilai Kehidupan Ya Jangan lupa Di Subscribe Dan Aktifin Notifikasinya Kalau Cuma Subscribe Nanti Mungkin Konten-konten Yang Seperti Ini Nggak Akan Muncul Di Beranda Kamu Sudah 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 Lanjut Ini Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Itu Cuma Salah Satu Dari Segan Banyak Ilmu Hidup Yang Bisa Kita Ambil Makin Kita Belajar Matematika Makin Banyak Pelajaran Hidup Yang Dapat Kita Ambil Yang Bikin Kita Jadi Lebih Wise Lebih Bijaksana Kenapa Karena Kita Bakal Berpikir Dari Berbagai Sudah Pandang Untuk Menilai Suatu Fakta Yang Sama Ya Ada Bayinya Kalaupun Enggak Setidaknya Enggak Usah Ngecek Matematika Misalkan Bikin Pernyataan Buat Apa Belajar Matrix Misalkan Tetap Baca Kalau Pinter Kalau Pinter Matrix Enggak Bisa Buat Daga Mayang Ya Pertanyaan Itu Yang Enggak Sepenuh Salah Dan Enggak Sepenuhnya Bener Juga Kalau Orang Yang Cuman Pinter Hitung 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 Hanya Doang Ya Mungkin Enggak Bisa Tapi Kalau Tahu Nilai Dari Matrix Itu Nilai Value Pasti Bisa Kalau Diterapin Di Hal itu Jangan Karena Kita Enggak Tahu Lalu Kita Menjudge Atau Menghakimi Bahwa Sesuatu Itu Mustahil Dilakuin Mungkin Emang Kita Sendiri Yang Belum Membelajar Sepenuhnya Kesana Dan Mungkin Kita Malas Untuk Membelajarin Itu Jadi Kesimpulannya Membelajari Matematika Itu Enggak Cuma Sekadar Belajar Hitung Hitungan Ada Hal Lain Yang Bisa Kita Ambil Dari Matematika Itu Ya Meski Memang Kalau Di sekolah Cuman Diajar Hitung Hitungan Belajarlah Dari hal-hal Kecil Yang Mungkin Disepelekan Bahkan Mungkin Dilupakan Oleh Orang-orang Agar Kita Lebih Bijak Setelah Belajar Itu Percaya Yakin Sepenuhnya Kalau Misalkan Kita Belajar Sesuatu Yang Bikin Kita Lebih Positif Dan Orang Lain Gak Membelajari Itu Kita Pasti Punya Nilai Lebih Setelah Belajari Itu Kita Jadi Lebih Wise Kita Lebih Mampu Mendalikan Suasana Pas Suatu Al-curw Terjadi Dan Punya Mindset Yang Lebih Berkembang Dari Orang Lain Jadi Tetap Berpikir Positif Nah Ya Intinya Gitu Dari Satu Tambah Satu Sama Dua Itu Kita Sebaiknya Melihat Dari Apa Nilai-nilai Yang bisa kita terapkan Di bidang kita Bahwasannya Untuk menggapai Suatu cita-cita Itu Tidak Tidak harus Selalu Yang Kita Rencanain Tapi Mungkin Banyak Jalan Yang Akhirnya Tetap Memunculkan Cita-cita Kita Agak Tetap Gitu Sehat Memperharga Hidup Memperharga Dan Diri Memperharga Sampai jumpa Dan Selamat Sampai jumpa Sampai jumpa